Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Niam JBC pada video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari konsumen yang menanyakan untuk fitur auto hold ini apa bisa digunakan untuk transmisi netral atau hanya bisa digunakan ketika transmisi positif nah untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan disini langsung kita simulasikan misalnya saat ini kita sedangkan mengendarai mobil Pajero Sport kita nyalakan mesin terlebih dahulu ketika mesin pertama kali menyala seperti biasa untuk transmisinya pertama dalam kondisi P terlebih dahulu nah disini kita coba aktifkan untuk fitur auto holdnya karena posisinya masih dalam posisi P jadi ketika kita tekan tombol auto hold maka auto holdnya akan standby tetapi tidak langsung aktif bisa kita lihat jadi utamanya disini indikatornya masih berwarna putih belum berwarna hijau baru kemudian kalau misalnya sekarang kita pindah posisi transmisinya dari P menuju ke bagian N nah untuk pindah transmisinya seperti biasa tinggal tarik ke belakang sambil tekan tombol yang ada di bagian depan sekarang sudah ada di posisi N nah disini bisa kita lihat untuk fitur auto holdnya langsung aktif tadi yang berwarna putih sekarang untuk indikatornya berubah menjadi warna hijau artinya untuk auto holdnya sudah berfungsi nah ini menjawab pertanyaan tadi jika dalam posisi N maka auto hold tetap berfungsi sama seperti posisi T kalau untuk posisi T untuk fungsinya seperti biasa misalnya kita pindah ke posisi T maka disini untuk indikatornya bisa kita lihat posisinya tetap berwarna hijau ini artinya untuk auto holdnya aktif posisinya masih ngerem ketika kita injak gas sedikit nah bisa kita lihat indikatornya berubah menjadi putih ketika kita rem langsung berubah menjadi hijau lagi kita coba sekali lagi ini injak pedal gas nah disini indikatornya akan berubah menjadi warna putih kita lihat ini indikatornya berubah menjadi warna putih ketika kita injak rem maka secara otomatis akan berubah menjadi warna hijau lagi nah ini bisa menjawab pertanyaan bagian yang ragu-ragu misalnya berhenti cukup lama di lampu merah atau di kemacetan kemudian mengaktifkan auto hold apakah bisa dipindah ke posisi N atau harus di posisi T jika ragu-ragu pindahkan ke posisi N tidak masalah karena auto holdnya tetap berfungsi nah kurang lebih itulah penjelasannya semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk info dan pertanyaan seputar pembelian mobil Mitsubishi Pajero Spot silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami tim Mitsubishi Kartosuro nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal saya doakan bagi anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rejepinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Pajero Spot semua terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya sekian jangan lupa ingat Mitsubishi ingat Mas Niam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih